ada orang yang juga sulit tidur karena dosa yang pernah dia lakukan maksiat dan seterusnya ayat sekarang perhatikan ini inti bahasanya ada orang yang tidak pernah terganggu dalam keadaan akan tidurnya diantaranya satu diakibatkan oleh beban aktivitas kehidupannya antum pernah sulit tidur karena masalah pekerjaan pernah sulit tidur karena masalah rumah tangga pernah sulit tidur karena hubungan antum dengan orang lain dan sebagainya satu dua ada orang yang juga sulit tidur bukan karena beban aktivitas hidup yang standar maaf karena dosa yang pernah dia lakukan maksiat apalagi orang yang belum pernah berbuat salah tiba-tiba berbuat maksiat silahkan kalau tidak percaya antum keluar dari sini sudah tahu sendala antum yang itu ngambil sendala orang misalnya itu saya yakinkan malam nanti gak akan bisa tidur bikinin bagaimana membalikan bikinin bagaimana begini apalagi melakukan tindakan yang lebih besar lagi susah antum seakan-akan ada yang mengejar-ngejar hati terus berontak ini salah ini salah ini salah suara hatinya kencang disini ini yang membuat persoalan menjadi tidak tenang dua hal ini maka perhatikan sebelum tidur kalau anda mengalami situasi-situasi seperti ini ada beban-beban kehidupan yang terasa berat dan sebagainya Allah ajarkan satu cara kepada kita yang sangat indah satu lihat yakinkan pada diri kita kata Allah Allah tidak akan pernah memberikan ujian persoalan hidup kecuali sesuai dengan kemampuan kita tidak mungkin Allah berikan beban kehidupan kalau kita gak sanggup ini ajaran penting oh sati-sati ya seakan seperti sederhana jadi ada pernyataan dari Al-Quran kalau kita sedang mendapatkan masalah ujian sebesar apapun maka ujian ini tidak akan pernah diberlakukan oleh Allah ditetapkan oleh Allah kepada satu makhluk manapun kecuali dia sanggup menerimanya jadi kalau anda sekarang punya masalah seberat apapun misalnya itu mustahil masalah itu dititipkan kepada anda kalau anda tidak sanggup mengatasinya pasti anda sanggup jadi ketika anda punya masalah apapun yakinkan pada diri anda ini masalah dititipkan kepada saya karena memang cuma saya yang bisa mengatasinya karena itu tidak dititipkan kepada orang lain karena orang lain gak bisa menjalannya paham ya jadi masalah apapun yang sedang anda lalui berbahagia kalau anda punya seberat apapun masalah yang tidak orang lain miliki itu tandanya Allah sedang memberikan kepercayaan kepada anda yang tidak diberikan kepada yang lain cuma anda yang bisa mengatasi orang lain tidak tapi juga jangan terlalu bangga sampai dibikin status memang cuma saya yang bisa mengatasi yang itu tidak masya Allah maka tenankan pada jiwa kita malah kenapa ini menjadi berat ya kenapa saya pikirin toh rumus Qur'annya juga satu lihat setiap persoalan sesuai kadarnya dengan kemampuan satu ini rumusnya jadi begitu ada persoalan berat persoalan berat yakinkan jadi pasti ujian Allah gak mungkin saya diuji kecuali saya mampu turunkan lagi solusinya jangan sampai sini bagaimana cara mengatasinya lihat kalimatnya setiap ada persoalan pasti ada solusi hadirkan dulu ini ini rumus Qur'an sederhana teman-teman sederhana jadi setiap anda dihadapkan pada masalah kalau bahasa cepatnya begini pasti selesai pasti ada solusinya yakinkan dulu pada diri kita kalau kalimat ini tidak ada pada diri kita nanti jadi beban hadirkan aja dulu ada persoalan saat ini insya Allah selesai insya Allah selesai jadi ketika anda sudah menghadirkan kalimat-kalimat itu pada jiwa ada motivasi kuat ada kekuatan sehingga lebih mudah masalah diatasi dibandingkan dipikirin dipikirin yang lebih aneh memikirkan sesuatu yang belum terjadi aneh itu aduh besok gimana ya kalau dia marah marah aja belum dipikirin kan itu yang bikin repot nah yang paling luar biasa mohon maaf yang paling luar biasa setelah itu anda minta solusi kepada Allah supaya tidak diberikan beban-beban yang melebihi batas kemampuan anda walaupun sebenarnya sederhana di awal itu kalimat-kalimat itu kalimat tawakal ya Allah mohon ya Allah jikalau beban ini tidak sanggup saya pikir ya Allah mohon ringankan kalau bahasa kita ya Allah mohon tenangkan ya Allah mohon berikan solusi terbaik ringan-ringan sehingga ketika tawakal masuk hati sudah optimis tidur pun akan lebih aman paham selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati